Merkulia Ministri Merkulia Ministri Merkulia Ministri Bacaan firman Tuhan dari Roma pasalnya yang kelima belas ayat satu sampai dengan ayatnya yang ketiga firman Tuhan berkata kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri Tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita punya kelemahan dan juga punya kekuatan. Setiap orang punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Tidak ada manusia di dunia ini yang benar-benar kuat dan juga benar-benar lemah. Di dunia ini tidak ada manusia. Masing-masing punya kelemahan, punya juga kekuatan. Punya kekurangan tapi juga ada kelebihan. Dan masing-masing kita berbeda. Kekurangan dan kelebihan kita berbeda. Kelemahan dan kekuatan setiap kita tidaklah sama. Tapi mari kita melihat perbedaan itu bukan sesuatu hal untuk dipermasalahkan. Karena Tuhan juga tidak memandang orang. Tuhan menerima kelemahan dan kekurangan setiap orang. Tuhan dapat memakai kelemahan setiap orang untuk menjadi kekuatan bagi orang lain. Oleh karena itu mari saling menerima yang kuat, menerima yang lemah. Yang lemah juga mari menerima yang kuat. Supaya damai sejahtera memenuhi kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Kekuatan firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami tahu kami menjalani kehidupan kami tidak sendiri. Ada orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah kami boleh saling menerima satu dengan yang lain. Untuk membangun kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami pasti mengalami dan merasakan damai dan sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak, rendungan kita saat ini. Kita menjadi kuat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Selamat berkarya layan di hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tetap prokes yang ketat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Jangan lupa like. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.